Intro Oke baik, kita masih bersama Nina Zatulini Dan gengnya yang kemarin baru pulang dari Eropa Tadi kita masih siapa yang Siapa yang paling banyak curhat ayo Tebak deh Acah ya Keliatan ya Gak sih kita semua sering curcol juga Iya pastilah ya Iya perempuan gitu ya Apalagi kelihatan cewek-cewek semua pasti sering curcol Nah ini kalau liat si Natasha Rizkila Acah lah gitu ya Kamu kan lumayan deket ya sama dia ya Iya aku udah 15 tahun sih deket 15 tahun Kan ada postingan kamu nih yang Nih yang dari Aku kenal dia itu 15 tahun lalu sambil menunggu giliran di panggil Terus kamu bilang disitu Iya loh aku mau kasih tau Ada truth nih dibalik caption manis itu Kenapa? Itu yang bikin Acah sendiri Acah Astaga Soalnya aku tau dia suka nulis Terus menurut aku tuh kayak Acah boleh gak sih aku Misalnya gue minta bikinin lo dong ini kata-katanya Soalnya Dan selama aku liburan yang bikin caption juga dia Astaga Honestly ya Oh ya ampun Ingat banget disitu kita berpijak Bahasanya pemulai mimpi-mimpi kita Cuman kayak bilang Oh kak nih caption copyright nih gue nih yang bikin Kata dia gitu viral lagi Kata yang saya bilang Iya gimana ya Acah sama tulisan lo Bagus kan dia bikin buku kan Iya 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 Khusus kalian promo nih Itu dia bikin buku di si Acah Itu memang Memang bagus-bagus tulisannya dia Oh iya nanti aku baca deh Iya Itu tuh Nah apa sih yang berubah Kalau menurut kamu ya Acah yang dulu Yang 12 tahun sama sekarang Lebih dewasa sih Lebih dewasa itu pasti ya Kita sama-sama udah Udah ibu-ibu ya Anak tiga dua-duanya Iya masalah aku ketemu dia tuh Bener-bener dari Gimana sih pemilihan gadis sampul Itu kita masih peak banget Masih SMA gitu Masih polos-polos Iya masih bener-bener Kayaknya belum 17 tahun deh Bener-bener kayak Seinget aku tuh kelas 1 SMA Aku kayak lagi Maksudnya mencoba Pengalaman baru Terus kayak kita sama-sama Ya aku sama-sama orang Padang Kayak ngobrolnya nyambung Orang tua kita juga nyambung Pada saat itu Jadi aku ngobrol lama lah Sama dia pas lagi Nunggu disitu Cuman kan aku cuma sampai Berapa puluh besar Dia masuk sampai finalis Dan pas Kita udah sama-sama Di industri ini Terus kayak sering ketemu Ya Alhamdulillah tuh Surat Rahmi terjalin Sampai sekarang gitu Tapi apa yang menurut kamu Masih sama Acah yang dulu 15 tahun Sampai sekarang Itu apa samanya Apa ya Menggubu-gubunya Oh dia menggubu-gubunya Iya menggubu-gubunya Kayak kadang kita tuh kayak Ini orang childish banget sih Tapi di sisi lain Dia juga dewasa gitu Cuman memang Ya menggubu-gubunya itu Dari dulu acah banget Energinya ya Tetep ya Nah ini kan kamu denger juga Dia kemarin baru Ya itu tadi yang dibilang Ditempa permasalahan Dan lain sebagainya gitu Sebagai teman yang berbahasan Kamu ngeliat dia menghadapi itu Iya kuat banget Iya kuat banget Beneran Kayak maksudnya Kita semua yang Temen-temennya dia tuh Ngeliat menurut aku ya Dia bisa melewat itu Berarti dia kuat gitu kan Dan memang acah sekuat itu Dan disama lagi Alhamdulillah Dia dikelilingin sama Support system Yang memang Ibaratnya Menguatkan dia Ada selalu buat dia Dan Ya dia tetep yang sekarang ini Maka dia selalu Dan Masya Allah Dia selalu kayak Kak makasih ya Lo semua Kalo gak ada lo semua tuh Mungkin Gue gak akan sekuat ini Jadi dia bener-bener menghargai Orang-orang yang diskeliling dia Itu sih yang menurut aku Bagus banget sama dia Nah ini kan kalian ya Anaknya banyak-banyak ya Iya banyak sih Itu yang aku bilang Kayaknya lebih dari satu lusin Kalo anak kita semua digabung Tiga, 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 lima Nah ini di Liburan Ditinggal liburan Dua minggu Enggak sih Alhamdulillah ya Supportnya suami kita ya Bapak-bapaknya Tapi anak-anak pada nelfonin gak Ibu mana sih Iya jadi kerjaan kita tuh Misalnya dimana Kayak kita juga Ya namanya ibu-ibu ya Misalnya kita lagi di atas gunung nih Ih bagus ya pemandangannya Yang ditelepon siapa ya Anak Lihat deh Mama lagi di atas sini Ya tetep aja Kita gak bisa lepas dari itu Bukan suami sekarang yang ditelepon ya Ya anak Suami juga gitu Terus suami-suami gimana Ya oke sekarang giliran kita dua yang pergi ya Gitu gak Gitu gak sih kayak Maksud aku Ya waktunya kan beda aja Emang kita nyari ini pas kemarin Pas lagi sebelum Libur Sama anak-anak Jadi kan sekarang udah menjelang Liburan anak-anak Libur akhir tahun Yaudah yuk kita sama anak-anak Rame-rame Jadi kan balance lah gitu Eh tapi kita Aku Kamu sekarang banyak sekali Kegiatannya di Jakarta Aku liatnya ya Udah undangan acara ini Apa segala macam Kan suami di Makassar Iya lagi di Makassar Tapi lagi sering ke Jakarta juga Jadi barengan ya Jadi sama Nah sekarang kita mau ngobrol lagi Yang berikut ini Ada Rinoa Dan mamanya Yuliana Nah kita lihat dulu profil ya Berikut ini Perempuan asal Tomohon ini 4 Desember kemarin Mencabut laporannya Setelah mendapatkan kasus Kekerasan yang dilakukan Mantan kekasihnya Bernama Leon Dozan Hingga dinyatakan bebas Pada 8 Desember Setelah ditahan Selama 21 hari Atas kasus Dugaan penganiayaan Yang dilaporkan Sejak 8 November lalu Sang ibunda Yuliana Asad Perempuan kelahiran 1981 Yang berprofesi Sebagai pengacara ini Juga membantu Proses hukum Yang dilaporkan oleh Rinoa Hingga 9 Desember kemarin Melakukan press conference Sekaligus pertemuan Keluarga Leon Dozan Dengan keluarga Rinoa Aurora Namun netizen justru Menilai Rinoa Seolah tanya man Saat berselaman Dengan Leon Dozan Benarkah Rinoa Lebih memilih Jadi notaris Daripada menjadi artis Dan benarkah Rinoa Merasa tanya man Saat bertemu dengan Leon Dozan Saksikan kisah selengkapnya Hanya di room V No Secret Baik kita sekarang Bersama dengan Rinoa Dan juga Mama Terima kasih sudah datang lagi ke sini Kemarin kita lihat Terakhir adalah press conference Bareng ketemu sama Leon Ada artikelnya Karena itu adegan itu juga Kemudian viral Banyak menuai komentar Reaksi Reaksi Rinoa Dipertemukan langsung dengan Leon Betul kah pada saat itu Kamu sebetulnya juga gak tau Akan ada press conference Aku gak tau Kalau press conference aku tau Tapi taunya cuma sama Mama Sama papanya Doan Oh gak tau kan ada Leon Aku gak tau kalau ada Leon Jadi apa yang ketika pertama kali Ketemu lagi gitu Apa yang kamu rasain sebetulnya Pertama kali aku lihat dia Aku kaget lah Kok ada di sini gitu Oh berarti udah ada penangguhan Gitu Terus Terus dia ini kan Salaman sama aku Tapi aku disuruh salim Disitu aku bingung Kenapa aku harus salim gitu Yang jurus siapa? Dia Oh gitu Wartawan juga ngompor-ngomporin kan? Iya disuruh salaman Disuruh peluk gitu kan Cuman aku bingung Kenapa harus salim Jadi kamu merasa juga Semuanya kaget dan gak nyaman Disitu ya Oke Nah coba kita lihat Seperti apa sih videonya gitu Kitalah juga reaksi Mama Di pojok kan udah lihat gitu-gitu ya Mama sebenarnya apa yang ada di benaknya Coba kita lihat berikut ini Sebenarnya kalau di pojok sana kita lihat Mama itu ngeliatin dari jauh gitu ya Apa sebetulnya pada saat itu ya? Saya mikir Kenapa tuh Leon merangkul gitu Keras gitu Terus Reno kayak kaku Maksudnya Reno gak usah Gak usah ini Gak usah dorong-dorong gitu tangannya gitu Maksudnya biasa aja gitu Tapi Udah kejadian seperti itu gitu Tapi kamu saat itu bisa ya Kamu apa istilahnya Berbaur dengan dia Bukan Kamu bisa menempatkan boundaries Kamu menolak gitu ya Iya Iya gitu kan Karena aku mikirnya ya udah biasa aja dulu gitu Karena kan kita baru ketemu lagi Ketemu lagi Nah Kedepannya sekarang gitu ya Apa Apa rencana kamu Ini kan udah nih gitu Rencana kamu Kedepannya apa sih Reno? Yang kemarin udah terjadi ya Gak apa-apa udah terjadi Sekarang aku fokus ke Masa depan aku aja Kuliah sama karir Ini ada yang masih mengganjal gak di hati kamu? Sebetulnya Gak apa-apa Aku cuma butuh waktu aja pelan-pelan Pasti bisa berdamai dengan keadaan Ketika bertemu lagi ada memicu apa? Trauma gak sih? Kalau sama orangnya jujur enggak Aku gak benci sama orangnya Cuman Aku cuma takut aja kalau lihat mobil dia Mobil yang mirip dengan mobil dia Mobilnya aja Lihat orangnya enggak? Orangnya enggak Enggak tahu kenapa ya Mungkin karena rasa peduli aku lebih besar ke dia gitu Dibandingkan rasa sakit aku gitu Jadi ini masih sama kamu tetap Apa ya Me-healing diri kamu Kedepannya fokus Dan Nah Kita lihat sebenarnya Banyak juga yang Melihat Wah Reno namanya semakin naik Karena gara-gara kasus ini gitu Padahal sebenarnya Reno juga sering Sudah syuting Sama Aqueen juga Sama Aqueen juga pernah syuting dulu ya Gitu ya Dan benarkah sebetulnya Kamu sebetulnya cita-citanya Malah ingin jadi notaris Iya betul Enggak lama-lama di dunia hiburan Kita akan bahas lain berikut ini Tetap di Rumpi Terima kasih Terima kasih Terima kasih